RNF Aprilia bertekad memulis Raul Fernandes menjadi titisan Fabio Quartararo Gili 2 pada MotoGP 2023. Saat ini Aprilia menjadi tim paling bersyukur dengan adanya perpisahan Raul Fernandes dengan KTM. Terbuangnya Fernandes dari tim KTM membuat RNF Aprilia memiliki pasukan yang sudah mereka idamkan sejak musim lalu. Aprilia serius ingin memulis Raul Fernandes selaku pembalap paling muda di pedag mereka pada MotoGP 2023. Dekad itu sudah dilandasi dengan keyakinan bahwa pembalap asal Spanyol tersebut punya talenta tersembunyi. Runner-up Moto2 2021 itu mungkin tidak bersinar sebagai rookie MotoGP musim lalu. Namun Wilco Zylenberg memiliki cara pandang lain. Bahkan Zylenberg tak ragu menegaskan bahwa Fernandes akan mampu meneruskan estafet kejayaan yang pernah dirasakan tim mereka tak kalah merekrut Fabio Quartararo. Momen ini sekilas seperti saat RNF masih bernama tim Petronas Sepang Racing Team sebagai satelit Yamaha pada 2019 yang memiliki filosofi mengembangkan bakat muda. Kala itu Fabio Quartararo juga dipandang sebagai rekrutan aneh Petronas Yamaha karena karir sebelumnya tidak bersinar di kelas Moto2. Tetapi secara tak terduga Quartararo justru menjelma menjadi pembalap yang mampu menyanyi magma kreis dan layak diperhitungkan. Keseriusan Aprilia untuk mencapai misi tersebut sudah dimulai dengan mempertemukan kembali Raul Fernandes dengan mantan kepala krunya di kelas Moto2 No Herrera. Selain itu juga menciptakan suasana tim nyaman dan penuh kekompakan menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Raul Fernandes sendiri sudah mengakui kenyamanan dan keramah taman tim RNF sejak pramusim 2023.